Wih, ini dia sudah jadi enak bener Ide masakan sederhana kita sehari-hari adalah Kita berbahan dari kentang dan telur ayam Ini kentang putih, kita kupas dulu Ini kita akan kupas Lalu nanti kita akan potong tipis dan kecil Seperti, ya kotak-kotak gitu ya Ya, sekarang kita potong Nah, ini kita potong bagian bawah dulu nih Biar nggak licin Ya, jadi ide masakan kita ini benar-benar lezat ya Nah, kentang pakai telur ayam Nggak tahu teman-teman sudah pernah bikin resep seperti ini atau belum ya Tapi ini asli Rasanya tidak mengecewakan Nah, ini kita mau potong ya Ini licin ya Ya Nah, kalau kentang merah punya Teman-teman punya, punya kentang merah Itu lebih rekomen ya Hanya di sini sedikit sulit mencari atau membeli Apa, kentang merah Mungkin adanya di pasar pik ya Ya, belum ada waktu pergi ke sana Nah, ini kita potong kecil-kecil Gunanya agar nanti cepat mateng Ya Ini lebih cepat mateng kalau sudah kita kecil begini Kalau kotak-kotak kan lebih lama tuh Karena kita nanti Akan memasak ini Nggak lama Nanti kita pada saat Bersama telur Ya, bersama telur nanti kita potong Eh, kita potong Kita Apa Kita goreng Sebenarnya dia sudah Kondisinya sudah siap matang Tapi Kalau anak-anak Mungkin tidak suka ya Ya, ini kita pindahkan dulu kentangnya Sudah selesai kita Potong kecil-kecil Sekarang 3 butir telur ayam Kita pecahkan dulu Putih dan kuningnya Masuk Ya, hati-hati ya Mecahnya dikeker dulu Takutnya Apa Kondisi telurnya jelek Saya pernah kejebak Ya, sekarang kita ratakan Nanti ini kita akan Diamkan selama 30 menit ya Nanti setelah kita campurkan Bersama dengan bumbu yang lain Jadi Tandanya itu sudah siap Kita Goreng Bersama telur ini Yang sudah kita campur Dia nanti akan Loyo Ya, loyo gimana ya Tantangnya gitu deh Ya, sekarang kita tambahkan ini Kecap ikan ya Ini kecap ikan yang halal 2 sendok makan 3 sendok makan Nah, kemudian minyak wijen 1 sendok makan Nah, kemudian minyak wijennya 1 sendok makan aja Di sini saya pakai lada putih bubuk dari bangka Itu 1 sendok teh Ya, kalau yang lebih temen-temen Mau lebih berasa pedasnya Tambahkan saja Boleh 1 sendok makan Hanya di sini kita 1 sendok teh saja kita gunakan Biar cocok juga nanti untuk anak Nah, ini sudah mulai tercampur Dan sudah mulai Apa, kaku-kaku lembek gitu ya Kentangnya ya Ya Ini paprika ya Selanjutnya ini bahannya paprika Ini seperempat Apa, dari seperempat buah ya Ini kita potong Paprika merah Kemudian kita cincang Atau kita potong kecil-kecil Terserah ya Ini Apa Fungsinya Semakin harum Membuat ini nanti semakin harum Aroma telur Amis Dari Kecap ikan Itu akan hilang Dikombinasikan Dengan cabai merah besar Ini membuat harum banget Pokoknya kalau teman-teman Coba Pasti gak nyesal Pasti bernasir Sesuai dengan resep ini Karena saya sudah Beberapa kali uji coba dulu ya Nah Ya Kemudian Apa ini Ini kita pindahin dulu Kemudian ini tomat Tomat yang ukuran besar Atau sedang ya Ini fungsinya sebagai penyedap Ya Karena kita gak gunakan penyedap instant ya Kita kombinasiin aja Ini bahan-bahannya tomat Kemudian kecap ikan Nah Untuk kaldu nya juga Kita gunakan nanti daging ayam Jadi kita gak pakai kaldu Instant Paling harganya kalau satu on itu berapa sih Beli 10 ribu juga daging ayam bisa Oh Ya Hanya datangnya lebih pagi aja Biasa pedagangnya kasih Kemudian bawang bomba ya Setengah siung kita gunakan Ini dari ukuran besar ya Bawang bombanya Ini juga kita rajang Kita cincang kecil-kecil Saya pernah coba pakai bawang merah Itu kurang pas Jadi kalau si bawang bomba ini kan rasanya manis ya Pas dia Dikombinasikan paprika merah Kemudian tomat Tomat yang sudah kita kupas ya kulitnya ya Dan cabai merah juga bijinya sudah kita buang Lalu daun bawang Nah ini daun bawang Kayak petik Di pot ya Kalau untuk daun bawang Daun jeruk Itu Kebetulan Kita ada di dalam pot ya Di pekarangan yang kecil juga Gak seberapa Kita cincang ya Oke Kita sisihkan Nah ini dia Makanya Ini rasanya unik Telur dadar Telur dadar Jadi ide masakan Dari telur Dan kentang Ini aromanya Benar-benar unik Ada aroma Dari Seperti Apa ya Jeruk Jadi dihasilkan Dari Daun jeruk Purut ini Ya Ini daun jeruk purut Bagian batangnya aja Kita buang Kemudian kita potong kecil-kecil Biar aromanya nanti keluar Ini pokoknya Recommend Ya selesai ya Ini semua bumbu-bumbunya Sekarang Masuk daging Daging ayam Nah hanya ini Ini hanya 50 gram ya Daging ayamnya ya Jadi Dari Bagian dada Ya Ini yang paling Cis Paling ini Paling atas Saya potong dua Nah ini kita potong kecil-kecil Ini fungsinya untuk Kaldu Penyedap Ya Bentar Papi lagi masak Selur Selur lah Selur Tuh Papi lagi masak dulu Cheese Iya cheese Cheese Tuh Papi masak dulu Jadi kaldu ayam ya Kaldu ayam ini Oke kita Sajikan Eh kita sajikan Ini kita pindahkan dulu Kemudian Selanjutnya Nanti kita akan Marinasi Kembali ini daging Nah ini kita marinasi pakai kecap asin 2 sendok makan Lalu saus tiramnya 1 sendok makan Saus tiramnya ini yang sudah ada mengandung MSG ya Kemudian gula putih 1 sendok teh Kita tambahkan air 100 ml Lalu kita aduk deh Kita ratakan Setelah ini kembali juga kita akan diamkan istirahatkan Selama 30 menit Lebih lama tidak masalah Jadi semakin meresap ke dalam daging Nah sekarang kita yang terakhir masuk itu ya Apa ini? Minyak wijen Kemudian kita ratakan kembali Jadi double ya pakai minyak wijen Tadi sebelumnya juga pakai minyak wijen Nah ke dagingnya juga minyak wijen 1 sendok makan saja Oke Sekarang masuk penggorengan Kita gunakan minyak goreng secukupnya Alias sedikit saja Tidak lebih dari 5 sendok makan Nah kalau ini ya seperti biasa Hanya 3 sendok makan saja sudah cukup Nah ini kita ratakan Nah kalau sudah rata begini lebih cepat matang Eh lebih cepat matang lebih cepat panas minyaknya Dan hemat Nah ini kan sudah panas wajannya Kemudian kita kecilkan api Ya minyaknya benar-benar sudah panas Lalu kita kecilkan kompornya Apinya kita kecilkan Lalu masuk apa yang mau kita tumis tadi Bumbu yang sudah kita persiapkan Ya Nah lagi yang benar-benar Kita masak dengan api kecil ya Nah ini sudah panas nih Sudah cukup panas Ya oke langsung masuk ya Kita masukkan telur dulu Yang telah kita istirahatkan tadi Ini api kecil ya Biar tidak gosong Ini sebenarnya telurnya kurang ya Harusnya 5 butir Dan lebih cakep lagi pakai telur bebek Tapi ya sudah namanya juga masak Apa adanya Yang ada di dapur aja Sisa telur ada 3 Sisa kentang ada 2 Ya kita gunakan kentang Ya Sebenarnya ya gitu Nah ini pelan-pelan kita biar Agar apa Agar minyaknya Turun ke permukaan Karena ini kan wajannya cekung ya Takutnya gosong Meskipun Ini kita sudah setting ke api kecil Ya Ini tetep aja Biar tidak lengket Ya Sekarang kita Akan tutup Nah sekarang kita cek Ya Ini kita akan balikan Ini kayaknya Gak bisa deh Gak bisa pakai sumput Kita coba Ya gak sanggup Takut Terobek ya Kita ganti sama Apa Sepatula yang lebih besar deh Nah ini dia Kita akan balikan Sep Nah Oke Ya tetap cakep lah Ya Nah ini kita tutup lagi setelah ini ya Nah ini dia Kita tutup Oke kita cek Kita intip dulu Ya udah siap nih Oke kita angkat ya Masihkan kompor Kita panaskan lagi minyak Langsung pakai wajan ini aja ya Kita tambahkan 2 sendok makan minyak Langsung masuk semua bumbu tadi ya Terima kasih ini untuk goreng lumis bumbunya kita disediakan minyaknya karena tadi sudah ada banyak ya waktu kita pada saat menggoreng seluruh sekarang kita masukkan daging ayam lalu kita aduk kemudian kita tunggu sambil mendidih kemudian lalu kita tambahkan air agar ayamnya matang ini harum banget ada aroma daun jeruk, paprika, cabai ya ini kita tunggu sampai matang ayamnya oke sekarang kita tambahkan larutan tepung kanji ini dari seperempat sendok teh ya ke 50 ml sedikit saja 50 ml air kemudian kita aduk kita tunggu sebentar kemudian nanti kita masukkan telur nah ini sekarang kita masukkan telur ini 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 enak banget loh serius jadi sebenernya ini apa kentang kentang ini sudah matang ya hmm tapi kita maunya yang berkuah nah ini kita tutup bentar ya oke oke ini sudah sudah matang ya sekarang kita sajikan matikan kompor oke inilah dia sudah selesai kita membuat membuat resep atau ide masakan yang berbahan dari kentang dan telur ini sangat lezat ya tuh ada kita gunakan daging ayam daging ayam daging ayam ini fungsinya sebagai penyedap ya karena kita tidak gunakan penyedap instant ya tuh ada kentangnya juga ini cocok nih buat malam tuh siang juga gak masalah deh kawan hmm mantap oke terimakasih selamat mencoba di rumah ya kita lihat w